Saudara kebakaran lahan gambut kembali terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Kubur Raya. Hingga kini Polres Kubur Raya juga telah menetapkan sebanyak 12 tersangka dari berbagai kasus karhutlah yang terjadi di Kubur Raya. Setelah sempat padam dalam dua pekan terakhir, kebakaran lahan gambut kembali terpantau terjadi di wilayah Kubur Raya. Tepatnya di Desa Limbung, Desa Kuala II, dan Rasaujaya. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah yang mulai meluas beberapa hari lalu. Selain melakukan upaya pemadaman, Polres Kubur Raya juga terus melakukan upaya penegakan hukum dengan menetapkan 12 tersangka karhutlah yang terjadi di beberapa wilayah Kubur Raya dalam beberapa bulan terakhir. Polres Kubur Raya menegaskan akan terus gencar melakukan patroli dan penegakan hukum bagi pelaku pembakar lahan. Ini terjadi lagi dan terjadi di wilayah Kubur Raya. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kubur Raya. Kami dari Polres Kubur Raya tidak ada toleransi. Saya tekankan lagi, tidak ada toleransi bagi seluruh pelaku pembakaran lahan. Berdasarkan data BPBD Kalbar, sejak Januari hingga Agustus, tercatat setidaknya 1.900 hektare lahan terbakar di Kubur Raya. Sam Sulhardi, Kompas TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat.